...menggunakan jabatan, diantar dan sebagainya, malah yang terakhir ini, menteri-menteri yang tidak ada kaitannya dengan politik juga sudah ikut tim sukses. Siapa itu? Mahfud MD sampaikan ada menteri yang jadi tim sukses Capres. Saat tanya jawab dengan para pendukungnya di Semarang pada selasa 23 Januari 2024. Sebelumnya Mahfud menjawab perihal mundur dari jabatan untuk menghindari konflik of interest. Mahfud pun tegaskan dirinya tinggal menunggu timing yang tepat untuk perihal mundur atau tidak dari Menko Polukam. Hal ini disampaikan saat acara Tabrak Prof yang digelar di Semarang pada selasa 23 Januari 2024. Dipecat kalau menghubungi saya, karena fenomenanya orang, kalau dekat-dekat dengan lawan politik itu susah. Segera dipindah, segera dinaikkan, tapi sebenarnya ditandang ke atas, dan macam-macam. Oleh sebab itu, semua pejabat yang kenal saya, yang selama ini baik-baik saja, kalau saya datang ke daerahnya, Anda harus ikut menjemput agar tidak berbahaya bagi Anda, bagi karir Anda. Itu yang saya katakan. Kemudian, itu ternyata situasinya tidak berimbang. Pihak lain tampak menggunakan jabatan. Malah yang terakhir ini, menteri-menteri yang tidak ada kaitannya dengan politik, juga sudah ikut tim sukses. Tabrak! Siapa itu? Oleh sebab itu, saya kira percontohan saya, ya sudah cukup. Tinggal menunggu momentum, karena ada sesuatu tugas negara yang harus saya jaga, jangan sampai kacau apa yang sudah jadi, harus saya jaga dalam rangka transisi, dan saya menghormati Presiden Jokowi, yang mengangkat saya, yang mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu dengan penuh ketulusan, dan berdasar ketulusan yang seperti itu pula, saya sekarang akan meneruskan tugas-tugas itu bersama Ganjar Pranowo. Tinggal, ya kalau saudara lihat sekali lagi, pidato saya pada jebat dapatan, pada akhir debat yang keempat itu, pidato saya yang pertama kan gitu, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi, dan saya sekarang akan bersama Pak Ganjar Pranowo. Itu berarti menunggu momentum, menunggu transisi, juga memunggu, karena menyangkut politik, strategi politiknya dari partai pengusung, melalui TPN. Itu harus disiplin begitu, tidak bisa colong pelayu pergi begitu saja dari Pak Jokowi, tapi juga tidak bisa kita lalu menghindari aturan-aturan organisasi, di mana saya sudah bersepakat akan melakukan itu pada saatnya. Agar saya tidak lebih terikat, dan agar yang lain tahu, kalau mau menjadi pejabat itu jangan menggunakan jabatan untuk kepercayaan politik. Tapi itu dosa politik, itu dosa politik yang akan meracuni generasi muda. Tabrak! Berarti Prof Mahfud berkomitmen sampai pada waktunya Prof Mahfud akan mengundurkan diri untuk menghindari konflik of interest. Nunggu timing? Nunggu timing. Nunggu timing. Oke. Tidak akan menjalankan kekuasaan. Iya, dan dengan rasa hormat kepada Presiden Pak Jokowi. Jadi tidak akan menyinggung siapa-siapa, tapi saya ingin memberikan pelajaran etika kepada para pejabat-pejabat politik. Oke. Tapi Prof, kenyataannya sekarang bukan hanya Menteri ataupun aparatur negara yang lain, kenyataannya kepala atas negara Indonesia ini juga tidak netral, Prof.